Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi tentunya bersama saya Mas Umar, nah kepada kesempatan kali ini disini saya mau nge-review lagi nih, mau nge-review sebuah head, atau se-o-go head, atau se-unget head, atau se-apa ya, se-batang, se-biji, ya terserah kamu lah, disini ada head yang dimana brand ini, brand USNS ini, dimana produk ini juga bisa dikatakan lama juga, karena saya pernah review blog ini dan sempat hilang, dan ini sekalinya keluar lagi dengan bentuk ini yang baru, dengan produk-produk yang barunya, nah dimana produk ini adalah produk head ya, head dengan diameter 2522 untuk LC150, berarti untuk motor e-making, oke sebelumnya itu dengan videonya, bagi kalian yang baru sejahat di dalam channel ini, jangan lupa untuk dikombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini, supaya lebih berkembang lagi, oke terima kasih banyak, nah langsung saja ya, kita akan buka dari boxnya, seperti biasa ini, seperti biasa ini sama seperti box-box brand lainnya, oke, oke, tidak kosong ya, kosong-kosong, ini kita taruh-karuhin aja dulu, langsung kita buka ini, seperti biasa ada pelatung, nah, jadi ini agak kosong, kita akan taruh aja dulu ya disini, oke, nah untuk pelatuk disini, seperti biasa amalah, seperti brand dan lainnya juga, ada yang dimana ada pelatuk ini, untuk dengan diameter 2522, jadi tinggal langsung pasang aja nih, oke, untuk pelatuk kayak sekiranya nggak usah dibahas lah ya, bisa disamakan sama semua, seperti yang lainnya juga, oke, untuk pelatuk, ya rata lah, semua sama, dan untuk pelatuknya disini juga sudah mendapatkan pelatuk ya, pelatuknya 4, yang pastilah 4 mas, saya 2 doang, saya 2 mas, kan indama eh, oh iya bener, nah untuk lapnya disini, mendapatkan 4 biji ya, dengan 2 ukuran, 25 dan 22, oke, untuk motor head ini, adalah untuk motor e-making, fixen, terus sub-brake, terus apalagi ya, lah mas, emang e-mai karbonnya beda, kan bukannya sama aja mas, ya, emang bisa dipakai di e-mai karbon, tapi buat apa, karena, untuk yang, yang, untuk mereka sendiri pun ada, karena disini tuh ada perbedaan, dari headnya ini sendiri, nah, pertama, saya kasih tau, ini, lubang, termostatnya, itu kecil, sama seperti, lubang termostatnya, drat untuk e-making, jadi, ini bisa, termostatnya, bisa menggunakan motor, orient dari e-making, jadi, gak perlu lagi, yang namanya, beli-beli soket termostatnya lagi, jadi, tinggal pasang aja, yang kedua, ada yang namanya, lubang O2, jadi, gak perlu lagi, yang namanya, beli adapter-adapter, adapter O2, yang ada sambungannya disini tuh, yang versi-versi lama, seperti yang di sebelah, itu, harus, menggunakan, adapter, O2, lalu, harus merubah, soket O2 nya ini, jadi, kalau, untuk, brand ini, brand, USN Racing, itu, tidak perlu, beli lagi, jadi, disini, sudah tinggal pasang aja, nah, yang keduanya lagi nih, disini, squeeze nya sudah, porting sensi ya, squeeze nya aja, tapi, dalam, in, dan X nya, itu, belum portingan, jadi, bisa menyesuaikan spek, pada motor kalian, misalkan, mas, 62522 itu, bisa gak sih, dipakai di, spek 63, bisa, jadi, portingan ini, tidak terlalu, besar, atau sesuai lah, dengan, keinginan kalian, atau, mekanik, mekanik, mekanik kalian, supaya bisa, apa ya, memaksimalkan motor, tidak harus, kegerian pada, portingannya, dan, untuk, idealnya berapa, mas, menggunakan, clap 2522 ini, idealnya, di, 65 mm, oke, untuk masalah portingan, disini, belum portingan, bisa terlihat, masih, masih, teringat, ya enggak, belum portingan, masih, belum portingan, masih catakan, seperti biasa, dan, out nya, juga, masih sama, belum portingan, kalau yang versi portingan, kan, saya tahu sendirilah, disini, sudah ada, portingannya, halus, dan sini, entah tornado, entah, yang bola golf, kan, ada dua tuh, nah, disini, untuk intake nya, model 2, ya, model 2, dan, untuk, intake nya, ada gak mas, dari brand USN Racing, ada, nah, untuk intake nya, disini, juga, sudah saya redikan, merek, USN, USN Racing, jadi, buat kalian, gak usah, ragu lagi, barang udah ada, dan ini juga, belum portingan, jadi, sama aja nih, tinggal penyesuaiannya aja, penyesuaiannya apa, masih penyesuaian, bagian portingan, oke, ini, saya klopin dulu, bisa dilihat, terima kasih ada, selang untuk bisa dikerok lagi, jadi, gak perlu khawatir lagi, untuk spek-spek, misalkan, mau dipakai di 66, atau apa, itu bisa sekali, karena kenapa, portingan nya, masih 0, karena saya bilang 0, karena belum portingan, apabila, mas, kalau misalkan pakai, spek 63, tapi gak mau porting lagi, karena kan bisa dilihat, bisa dikatakan, itu portingan juga besar juga, ya, mau gue terserah, itu kan sesuai kalian, sesuai, kemauan daripada, mekanik-mekanik kalian, mau nya gimana, mau, apa namanya, mau nerapin, si mesin nya itu, karakter seperti apa, itu bebas terserah, dan untuk panjang clap, disini panjang clap nya, itu 8,5 mili, berarti 8,5 cm, setengah, dan untuk jam meter, terpayung nya adalah, 25,22 ya, dan untuk platuk, ya sama rata lah, seperti biasa, dan head ini, itu hanya untuk diperuntukkan, untuk emeking, fiction new, dan R15 V2, dan R15 V3, itu beda ya, karena, basic head nya beda, basic block nya beda, dan untuk motor jupiter, emek arbu, nanti ada sendirinya, karena disini, hanya peruntukan, emeking nya aja, emeking, fiction new, fiction all, beda, disama sama emek arbu, jadi, emeking, fiction new, terus, sabre, R15 V2, jadi yang kode-kode head, 2 PV, 1 PA, itu bisa menggunakan, produk ini, jadi gak perlu, yang namanya, yang tadi saya bilang, beli adaptor O2, seperti di bawah ini, jadi ini udah ada, drat soket nya, lalu untuk masalah, drat small start, itu gak perlu beli lagi, karena ini sudah PNP, dengan, soket drat small start nya, si emeking nya itu sendiri, atau si punya, fiction new nya sendiri, pokoknya intinya, kalau misalkan head kalian, 1 PA, atau 2 PV, dengan menggunakan, block head ini, itu bisa langsung pasang aja, mas kalau misalkan dipasang, di block 65, coba dong, foto in, ada apa enggak, oke, disini ada, block dari, merek, yang kemarin, saya posting, eh saya review, adalah block, to baki ya, langsung kita pasang aja, kira-kira, senang gak sih, disini karena gak ada baut ya, jadi bingung ya, oke, ini karena gak masih bisa geser-geser, kalau dari sini masih jauh, masih bisa, pakai 65 mm, masih enak kan, gila, wah, gantung gak, wah, mantap, mantap nih, untuk motor yang making ya kan, di posisi miring gini, dong 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 dong, oke, mantap, dan untuk spek motor ini adalah, spek minimal 63 mm, dan untuk block ini adalah, block 65 mm, dengan, yang tadi nih, nih, posisi si clap dan headnya, ada di spek 65, ini tinggal pasang aja, menurut saya tinggal pasang aja, balik lagi, untuk masalah coak-menyoak, itu pada bagian si noka nasnya, liftnya berapa, hidung pengennya berapa, jadi, gak bisa menentukan, untuk masalah coakan piston, nah, untuk kali ini, tidak membahas piston, karena tidak membahas, block, jadi, di sini hanya membahas headnya aja, untuk intake juga sudah ada, non-porting, yang portingan, juga ada, tapi balik lagi, di sini kan, headnya non-porting, jadi kita seimbangin, yang non-porting juga, jadi bisa mengukur, diameter, intake, dan si headnya itu sendiri, apalagi ya, oke lah, saya kira cukup lah, informasi kali ini, bagi kalian yang mau, tentang produk ini, atau tentang, ya, tentang barang-barang, spare part lain, bisa langsung saja, hubungi kami di nomor ini, dan jangan lupa juga, follow kami di sini, dan jangan lupa subscribe, tentunya ya, oke, sekiranya cukup lah, informasi kali ini, bagi yang mau, order, atau mau tanya-tanya, silahkan WA, ke nomor yang tadi, saya tunjukkan, oke, saya Mas Umar, saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ales Indonesia, salam darba, bye, 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 bye,